Saya juga bertugas masuk-masukkan orang ini, jadi nanti. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Ini sudah jam 11.30, jadi saya kira kita bisa memulainya. Mulai acara Community Day pertama di semester Genap 2021 ini. Dan acaranya pada siang hari ini kita akan bercakap dengan Ketua STFT Jakarta, Meneta Septemi Lakawa. Saya langsung saja menyerahkan kepada Ibu Ketua, mungkin juga bisa dimulai nanti dengan berdoa. Silakan, Ibu Ketua. Terima kasih, Kak Esther, Ibu Formator. Selamat datang untuk kita semua di Komday pertama sekaligus Sarah Sehan yang sudah kita mulai sejak tahun lalu. Jadi kita mulai membiasakan setiap awal tahun Ketua mengadakan melalui kantor formator untuk mengadakan Komday. Dan di sana kita akan bercakap tentang program, khususnya pada tahun program kerja yang baru tersebut. Apakah suaranya terdengar? Terdengar, dari saya terdengar. Oke, sebelum kita mulai, bisakah saya meminta kesediaan Pak Aritonang untuk memimpin doa, Pak? Baiklah, kita berdoa. Ya Allah, Bapak kami yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang adalah pemilik dan pemelihara sekolah ini. Kami bersyukur untuk kesempatan bertemu melalui wadah virtual ini dalam rangka Sarah Sehan dan sebagainya yang dipimpin oleh Ibu Ketua kami, Kambamu Pendeta Septe Milakawa. Kami mohon, Tuhan, kerjur atas kami semua, memimpin dan menuntun kami di dalam percakapan ini sehingga ada makna dan hasilnya bagi keberlangsungan sekolah ini, bahkan juga pengembangannya dalam segala keterbatasannya sekarang kami hadapi. Kami undang Tuhan, memimpin kami, dan kasihmu dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih, Opung. Kita akan memulai percakapan. Saya sudah mempersiapkan slide dan sebenarnya Sarah Sehan ini dirancang untuk memberi, kita berkomunikasi. Apa sih yang akan terjadi di tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan sekolah kita, lalu apa yang tentu kita semua sudah alami tahun yang berlalu, tahun 2020, dan dari sana kita belajar apa, apa yang kita bisa syukuri, dan seterusnya. Jadi Sarah Sehan ini tentu lebih besar, semoga sebentar waktunya memadai untuk kita pakai untuk berdiskusi, karena itu juga memberi masukan buat tim pemimpin, bagaimana kita menyelenggarakan sekolah ini bersama-sama, khususnya pada tahun baru ini. Saya share screen dulu. Apakah bisa kelihatan? Bisa kelihatan. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Seperti biasa, di dalam setiap Sarah Sehan, tanggung jawab saya adalah mengingatkan kembali visi-misi sekolah kita. Kalau tahun lalu saya juga mengingatkan lagi visi-misi ketiga Prodi, tapi saya kira mulai tahun ini tentu masing-masing Kak Prodi bisa melakukan itu, sehingga untuk wadah Sarah Sehan kita juga bisa lebih banyak berfokus pada percakapan kita tentang apa yang akan kita jalani tahun ini. Nah, ini yang akan sebentar saya sampaikan. Beberapa bagian itu sudah saya sampaikan pada rapat program kami. tim pemimpin bersama staff, kepala bagian, pada bulan November dan Desember. Jadi, kenapa ini saya perkenalkan lagi kembali kepada kita semua? Karena ini menyangkut kita. Dan ada yang hadir di sini yang merupakan, tidak langsung menjadi bagian dari komunitas STFD Jakarta publik, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan kita bersama, sehingga akan menjadi lebih kaya percakapan kita nanti. Nah, ini yang untuk sekadar mengingatkan kita bahwa kita semua yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah ini, siapapun kita, komunitas sekolah ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kita berjalan sesuai dengan visi yang ditetapkan oleh sekolah ini. Visi dan misi dan juga tujuannya. Visi sekolah kita adalah menjadi lembaga pembelajaran dan pengembangan teologi yang berorientasi pada pergumulan konteks Kristiani Indonesia dan berwawasan ekumenis. Jadi, dia kontekstual, dia ekumenis, sekolah kita. Dan oleh karena itu, setiap proses pembelajaran misalnya yang kita selenggarakan di sekolah ini, baik yang terlibat langsung di dalamnya komunitas kita maupun yang lebih luas, dua hal ini perlu kita pastikan, kita selenggarakan dengan baik. Lalu, tujuannya atau visinya juga adalah lembaga pembelajaran calon pemimpin yang melayani dan memiliki kedewasaan spiritual, wawasan teologis yang luas, dan kemampuan profesional, serta menyadari dan memahami panggilan kita semua di tengah gereja dan masyarakat Indonesia dan dunia yang majemuk. Lalu, misi ini sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, menyelenggarakan pendidikan filsafat keilahian yang berkualitas dan relevan, melakukan penelitian, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Kenapa diberi nama filsafat keilahian ini sejarah yang cukup panjang, ketika teologi dilihat menjadi bagian dari humaniora, ilmu-ilmu sosial, sehingga teologi itu sendiri sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, sains yang juga memenuhi syarat-syarat seperti itu. Maka sekolah ini secara serius memastikan bahwa semua frame itu bisa diletakkan dalam penyelenggaraan dan tanggung jawab kita memastikan bahwa Tridharma Perguruan Tinggi kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya. Tujuannya itu menghasilkan dalam rangka akademis ilmuwan, berarti kalau ilmuwan dia terkait dengan kemampuan untuk melakukan penelitian. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, seorang ilmuwan akademisi, baik dia pada level lokal jemaat maupun pada level akademis, juga adalah seorang peneliti yang handal sekaligus berkomitmen untuk mengabdikan ilmunya yang diperoleh dalam komunitas religius dan masyarakat Indonesia. Sampai di sini, ini sekadar informasi untuk kita mohon mahasiswa-mahasiswi, staff dan para dosen tentu sudah mengetahui ini, tapi kita selalu berusaha mengingatkan diri kita. Dan mahasiswa-mahasiswi dalam masing-masing prodi untuk mencari tahu apa sih visi-misi prodi saya di S1, S2, S3. Supaya memastikan bahwa yang diselenggarakan sekolah ini ataupun setiap prodi memang sesuai dengan apa yang dijanjikan. Itu bisa kita akses di statuta. Lalu untuk program kerja, dua yang pertama ini, komunitas berdaya lenting, komunitas berkesedaran. Ini sebenarnya adalah hasil dari evaluasi dan refleksi dari tim pemimpin yang kemudian sudah disampaikan dalam rapat program dan rapat anggaran pada akhir tahun yang lalu. Kenapa dua kata kunci ini? Ini sebenarnya adalah hasil dari percakapan kita kalau rekan-rekan khususnya mahasiswa-mahasiswi dan juga staff, sejak akhir 2019 sebenarnya dan memasuki tahun 2020, waktu itu tentu kemudian berubah semua menjadi virtual, tim pemimpin menyelenggarakan apa yang kita kenal sebagai listening you. Itu menjadi salah satu cara kita mendengar. Apa sih yang dialami, bagaimana pandangan, bagaimana pendapat perasaan anggota komunitas, Civitas Akademika SDFT Jakarta. Dan dari sana kami berefleksi sebagai tim untuk mengatakan apakah kita berada di jalan yang benar, yang sudah digariskan oleh visi-misi sekolah kita. Dan apakah kita juga dalam menyelenggarakan sekolah ini memilih program-program yang memang relevan. Dan kita bisa bertanggung jawabkan. Dan inilah yang sebenarnya di dalam sarasehan ini saya berharap kita bisa bercakap, kita bisa saling mendengar. Dan di sini ada para dosen yang hadir, ada juga tim pemimpin, ada staff, ada pengurus BEM dan kita semua supaya kita saling melihat mana yang bagian saya, mana porsi saya, yang bisa saya kembangkan dan memastikan bahwa kita bekerja secara sinergis. Apalagi kita tahu bahwa tahun 2020 dengan wajah pandeminya itu masih berlanjut wajah tersebut. Dan bagaimana kita memastikan kita bisa menyelesaikan apa yang kita sudah janjikan nanti di penghujung tahun 2021. Nah yang pertama ini tentang komunitas berdaya lenting atau resilient community. Ini konsep yang sudah dalam dua tahun terakhir, dua atau tiga tahun terakhir itu saya secara serius mendalami konsep ini waktu itu tanpa mengetahui bahwa akan terjadi pandemi. Dan ketika pandemi terjadi, saya melihat bahwa konsep ini ternyata sangat menolong setidaknya untuk saya. Dan kemudian saya perkenalkan kepada tim bahwa konsep ini memang lahir umumnya dari studi-studi psikologi, tetapi dia memperlihatkan kemampuan seseorang, individu, atau komunitas untuk beradaptasi. Khususnya dalam situasi krisis seperti yang kita alami sejak tahun lalu, pada masa transisi maupun perubahan. Sehingga kalau kita membayangkan bahwa komunitas kita ini adalah komunitas yang memang punya kemampuan untuk beradaptasi dan bukan cuma untuk beradaptasi, tetapi untuk bertumbuh sebenarnya. Maka menurut saya ini adalah bekal yang sangat berharga. Dan tahun 2020 memperlihatkan, mencerminkan kemampuan resiliensi kita. Dengan seluruh kekurangan, dengan seluruh keterbatasan, kami menyadari tim pemimpin dan juga itu selalu tershare dalam rapat-rapat senat, bahwa komunitas kita ini memang mampu beradaptasi. Dan kita punya daya dan komitmen yang sangat kuat sebenarnya untuk saling menopang. Dan itu saya lihat misalnya dari para dosen. Ketika kita mesti mengubah moda belajar secara virtual, dibutuhkan proses adaptasi yang tidak mudah. Dan juga dari mahasiswa-mahasiswi ketika kita tidak bertemu secara fisik dan semua mesti dikomunikasikan secara jarak jauh. Tahun 2020 juga menjadi saat ketika saya menghitung kalau tidak salah ada sembilan kali saya sebagai ketua mengeluarkan surat edaran. Dan untuk saya ini juga proses belajar bagaimana berkomunikasi dengan tepat pada saat orang hanya menerima tulisan. Dan saya belajar berefleksi juga dan mengevaluasi. Mungkin kalau ada yang perhatikan di awal-awal surat edaran itu surat saya panjang lebar. Lalu saya mengubah stylenya bagaimana ini dibuat lebih-lebih simpel. Dan di penghujung saya belajar bahwa surat itu juga mesti bersifat pastoral. Jadi bahkan ketika menulis surat pun saya mesti memikirkan itu. Karena saya tidak mengetahui situasi anggota komunitas kita yang jauh situasi mereka seperti apa ketika membaca surat itu. Dan ketika di penghujung tahun lalu saya menulis surat lagi berdasarkan keputusan rapat senat tentu. Bahwa kita akan melanjutkan proses pembelajaran yang virtual. Saya siap bahwa akan banyak yang kecewa. Tapi pada momentum itu saya melihat dan tim melihat bahwa memang ini keputusan yang mesti kita buat. Karena orientasi kita adalah pada safety. Lalu pada healthy. Dan kedua hal ini sangat penting kita utamakan. Nah oleh karena itu ketika perspektif ini diperkuat ini juga bukan lahir dari pertanyaan bahwa semua yang buruk terjadi di tahun 2020. Kita tahu pandemi mengubah sebenarnya bukan hanya cara kita merespon situasi tetapi juga cara kita mengalami hidup dalam konteks yang membatasi kita dari berbagai macam arah. Dan pertanyaan yang kami ajukan juga dalam rapat akhir tahun kemarin adalah apa yang kita syukuri di tahun yang sulit itu. Jadi mulai dengan syukur. Bahkan ketika kita menyadari bahwa tidak semuanya baik. Dan ketika kita melihat dari pengalaman-pengalaman yang sulit itu dari perspektif rasa syukur itu sebenarnya ini menjadi salah satu dimensi dari kemampuan kita beradaptasi. Lalu pertanyaan yang kedua juga yang kami percakapkan waktu itu atau merefleksikannya adalah apa atau siapa sumber utama yang telah memampukan kita beradaptasi di masa COVID-19. Jadi bukan hanya kita menyukuri tetapi kita mengidentifikasi. Apa sih atau siapa yang sudah memampukan kita beradaptasi di masa pandemi tersebut dan yang masih berlangsung sampai sekarang. Dan tampaknya pertanyaan ini masih relevan untuk kita pikirkan, untuk kita refleksikan di tahun 2021 ini. Lalu yang ketiga bagaimana kita dapat menjalani tahun ini sebagai komunitas yang tetap mampu beradaptasi dan berkembang dari tengah krisis. Lalu yang kedua selain resilient community, refleksi saya mengingatkan bahwa sebenarnya kita juga sedang membangun kehidupan sebagai aware community. Jadi komunitas yang berkesadaran. Kita tahu dan kita tidak melarikan diri dari realitas pandemi ini. Dan ini yang sangat penting dalam kemampuan kita membangun daya adaptif tersebut. Kita tahu dan kita berada di dalam situasi sulit dan kita membangun respons terhadap situasi tersebut. Dan ada beberapa poin kita menyadari bahwa hidup kita saling terkait satu sama lain, baik dengan orang di dalam maupun di luar komunitas kita. Hidup saling terkait, lalu kita menyadari keterbatasan kita, sekaligus kekuatan kita, dan kita menghargai waktu yang dianukrahkan bagi Allah dengan menggunakannya secara seimbang. Dan ini yang sulit. Saya, kita semua yang para dosen, senior maupun yang baru, kita semua tahu bahwa waktu di bekerja kita di STFT Jakarta itu seringkali membuat hidup kita menjadi tidak seimbang. Karena pekerjaan seperti datang bertubi-tubi, dan oleh karena itu ketika saya merefleksikan ini, yang saya ingat adalah bagaimana supaya kita hidup, kita memohon pada Tuhan umur kita lebih diperpanjang. Pada saat yang sama kita juga berharap hidup itu adalah hidup yang sehat. Lalu berhikmat untuk membedakan apa yang kita mau dan apa yang kita butuhkan. Antara apa yang bisa kita ubah dan apa yang tidak bisa kita ubah. Kenapa kita mesti berubah dan kenapa kita tidak mau berubah. Jadi, ini hal-hal yang sederhana sebenarnya. Tapi ini saya pelajari dan mendapat inspirasi. Ini salah satu tokoh spiritual yang bacaannya selalu menolong saya untuk mengklarifikasi, membuat clear perjalanan dan proses pengambilan keputusan. Dan menjaga, mengelola dengan baik. Khususnya untuk kami tim pemimpin yang pada periode ini dipercayakan untuk mengelola, menyelenggarakan bersama-sama kita semua sekolah ini. Dan selalu pertanyaannya adalah apakah kami sudah menyelenggarakan sekolah ini sampai batas yang kami mampu. Dan tidak meredusir itu. Dan pada saat yang sama tidak mengorbankan orang lain, tidak mengorbankan bahkan banyak hal. Nah, komunitas yang berdaya lenting dan komunitas berkesadaran ini yang sifatnya reflektif sekaligus juga dia mengorientasikan kita dan kami dalam menyusun dan memikirkan secara serius program-program kerja di tahun ini. Dan oleh karena itu, dalam rangka menyusun program tersebut, kami menyadari bahwa yang kita syukuri di tahun 2020 itu kiranya kita wujudkan di tahun ini. Lalu yang saya lihat ini tidak pernah berkurang dalam pekerjaan kita di kampus. Semangat, suka, rela itu. Kita rela untuk memberikan waktu kita, rela memberikan energi kita. Bahkan ketika kita merasa sangat lelah dan untuk para mahasiswa-mahasiswi mungkin jarang mendengar. Dan saya menjadi saksi dari para dosen yang penuh komitmen, yang mengerjakan sampai pada batas ketika para dosen mengatakan, ini bagaimana lagi harus dikelola dan seterusnya. Dan untuk saya ini menjadi sumber inspirasi yang luar biasa. Dan melalui proses listening you, baik dari tim pemimpin atau Kaprodi, dan juga ketika saya ikut juga dalam beberapa pertemuan, saya mendapat inspirasi dari mahasiswa-mahasiswi dan juga dari staff bahwa ternyata kita punya cinta yang sama untuk sekolah yang Tuhan titipkan bagi kita. Dan semangat ini, sinergi ini yang kita butuhkan bahkan dan terutama pada masa-masa sulit seperti ini. Dan ketika saya terus berusaha berulang kali mengatakan ini masa sulit, sebenarnya pada saat yang sama saya tidak kehilangan perspektif tentang syukur itu. Bahwa Tuhan masih mempercayakan sekolah kita, masih ada sampai sekarang. Dan kita tentu mau sekolah ini umur panjang dan terus bisa menjadi berkat di negeri kita. Lalu saya melihat daya adaptif kita, itu terus dikembangkan dan sebentar jam mulai pukul 2, kami tim pemimpin akan rapat, rapat rutin per bulan. Dan saya sudah melihat laporan, saya semalam lalu mengatakan begini, ini kita belum selesai bulan Januari sebenarnya, lalu baru masuk Februari. Tapi sudah banyak hal yang dilaporkan oleh tim pemimpin dan sudah dilakukan dan direncanakan untuk semester ini. Dan untuk saya, we are in a good start di awal tahun ini. Bahwa tidak luruh, tidak kendor daya juang kita, daya adaptif kita dan itu mengembirakan. Dan ini yang semangat ini yang mau saya share juga pada Sarah Sehan ini. Lalu kita mengelola apa yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Karena apa yang kita miliki itu sebenarnya juga punya korelasinya dengan hidup orang lain. Dan itu yang kita inginkan supaya sekolah kita berdampak positif. Bukan hanya bagi gereja, tapi juga bagi masyarakat Indonesia. Dan tentu kita berharap semakin besar dampaknya pada level global. Dan kita berusaha untuk mempertahankan proses pembelajaran dan bekerja secara efektif dan gesit atau agile. Ini tiga prinsip yang saya sampaikan pada masa kami tim pemimpin di Lantik pada bulan September 2019. Dan ini yang selalu saya ingat dan mengingatkan tim. Bahwa kita mesti mengatur supaya kita bekerja dengan efektif, agile, gesit, dan juga berdasarkan prinsip ora et labora. Nah, dari perspektif itu maka lima kerangka atau fokus programmatik 2021 sudah disampaikan. Lalu sudah dibahas, sudah disetujui anggarannya oleh yayasan LPTTI. Dan ini semua lahir sebagai hasil dari masa 2020 pada masa virtual melalui proses retret, listening you, bercakap personal dengan tim-tim kecil, dan seterusnya. Dan kami mendapati dalam lima fokus ini, yaitu ini yang akan kita pastikan, kita selenggarakan pada 2021. Tidak banyak berbeda dari 2020, tetapi karena 2020 berubah radikal, situasi pekerja kita, maka ada beberapa yang saya dan tim sepakat dan juga seluruh staff untuk mengatakan, oke ini yang akan menjadi fokus dari program 2021. mengingat bahwa tak ada satu pun dari kita yang bisa memastikan kapan ini pandemi akan selesai. Tapi kita bersiap untuk, akan ada transisi di pertengahan tahun ini. Lalu dari segi akademik, proses pembelajaran virtual kita efektifkan, para dosen juga kita mengadakan pelatihan, baik akhir tahun lalu dan awal tahun ini, semuanya diorientasikan, bagaimana proses pembelajaran virtual itu menjadi efektif. Bukan bagi para mahasiswa-mahasiswi saja, tetapi juga bagi para dosen dan staff. Lalu upaya-upaya yang kita lakukan supaya yang virtual itu memang menjadi bagian dari proses investasi kita ke depan. bertahun-tahun ke depan, sehingga kita akan melihat bahwa yang virtual ini ternyata telah menolong kita untuk mengatakan, ini yang harus kita investasikan. Bukan hanya pengembangan fasilitas IT, tetapi juga kultur atau habitus belajar seperti itu, kita kembangkan lagi, sehingga di tahun-tahun depan kita lebih baik. Lalu formasi spiritual ekumenis, ini proses mengevaluasi, bercakap dengan tim formator, konselor, dan kita menyadari bahwa pandemi juga menyingkapkan kebutuhan yang kita mungkin tahu, tapi tidak secara intensional kita rumuskan. Dan ini menegaskan yaitu fokus pada kesehatan mental, mental health, dan kesehatan spiritual, spiritual health dari individu dan komunitas. Dan ini yang dikelola bukan hanya kalau rekan-rekan lihat misalnya ada ibadah-ibadah rutin, itu menjadi bagian yang terintegrasi dengan program-program kerja atau mata program dari pusat-pusat kajian yang diselenggarakan oleh sekolah kita. Lalu yang ketiga, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tahun lalu, mungkin di antara kita yang baru masuk mungkin tidak terlalu mendapat informasi itu atau memahami informasi itu, kita memasukkan, 2019 kita memasukkan proposal dana hibah ke LLDT, dana hibah pengabdian dan penelitian. Dari yang kita masukkan itu penelitian dosen, penelitian mandiri dosen, dan juga penelitian tim dosen dan mahasiswa-mahasiswi magister dan doktor, kita mendapat 80 persen dari proposal yang kita masukkan, kita mendapat dana hibah tersebut. Dan ini merupakan prestasi yang perlu kita apresiasi. Dan berdasarkan hal itu, kita menyadari, kami menyadari bahwa ternyata kita punya kemampuan. Dan oleh karena itu, tahun 2020, saya kalau tidak salah 10 proposal yang kita masukkan lagi, baik pengabdian maupun penelitian. Kenapa ini perlu dikembangkan? Karena dari segi finansial kita belum kuat. Dan walaupun kita syukuri bahwa di masa pandemi, Tuhan menolong kita, sehingga sekolah kita tidak defisit justru. Di saat sulit itu, kita tidak defisit. Dan ini menolong kita untuk memikirkan apa yang membuat kita tidak defisit. Justru pada saat sulit. Dan ini memperlihatkan bahwa ada hal-hal yang kita punya, yang selama ini mungkin kita belum gunakan secara efektif. Dan ini yang di tahun 2020 dan 2021 kita push. Nah, kita berharap bahwa dana hibah itu kita bisa dapat. Pengumumannya belum, tapi kita berharap pada tahun ini, ini dikoordinasi oleh unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, UPPM. Dan ini akan menolong kita secara finansial. Kalau kita bisa mengembangkan portfolio penelitian kita, kita akan menjadi secara publik, suara publik kita. Dan ini terkait pada fokus programatik nomor lima, butir kelima. Gereja dan masyarakat akan melihat bahwa dari sekolah ini, suara publik itu lahir bukan hanya karena kita mengklaim diri kita sendiri, tetapi kita mampu membuktikan pada level akademis tersebut. Nah, yang keempat, untuk mahasiswa-mahasiswi, dan ini pengurus BEM juga ada di sini, untuk pengembangan partisipasi rekan-rekan, kalian semua, untuk membentuk ini, pemikiran teologi kaum muda Kristen. Jadi, secara nasional dan internasional, yang kita usahakan adalah supaya suara mahasiswa-mahasiswi, suara teologis, itu bukan hanya datang dari para dosen, tetapi juga dari mahasiswa-mahasiswi, pada semua prodi. Jadi, bukan hanya publikasi, tetapi juga terlibat dalam event-event nasional maupun internasional. Dan ini yang kita upayakan, supaya BEM kita juga punya dan memperlihatkan suara kritis itu, justru pada masa-masa seperti ini. Lalu yang kelima, suara karya publik sekolah kita, isu keadilan ini masih terus sejak pendiri sekolah ini, ini tidak pernah lepas dari perjalanan sekolah kita. Lalu, resiliensi pemulihan, sudah tadi saya sampaikan, pengembangan kampus hijau dan berkelanjutan, dan penguatan peran alumni. Ini yang kita harapkan sebenarnya pada masa, dan kita berharap di 2021, supaya ini bisa kita kembangkan. Alumni sudah mulai kembali menguat lagi, memberi kita perhatian pada alma maternya, dan ini yang mau saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi, jika kalian semua lulus dari sekolah ini, jangan pernah lupakan alma mater. Karena sekolah, sebuah institusi pendidikan akan kuat, jika alumninya kuat dan memberi perhatian pada sekolah kita. Nah, ini lima fokus programatik. Saya tidak mengurai menjadi lebih detail, tetapi yang mau saya lakukan sekarang adalah kita masuk pada diskusi. Pada diskusi, dan kalau masih ada yang mau melihat slide sebelumnya, saya bisa kembalikan. Untuk kita bercakap, karena ada banyak sekali informasi yang bisa didapatkan, dan di sini ada tim pemimpin, ada para dosen, ada staff, kita bisa saling memberi informasi tersebut. Silakan. Jika ada yang mau merespons, saya akan mencatat, dan ini juga menjadi bekal bagi kita lagi dalam menjalani tahun ini, untuk di awal tahun ini kita mulai mengelola kembali, apa yang sudah kita janjikan. Silakan kalau sudah ada yang mau merespons. Kalau bisa, karena saya tidak lihat, apakah Kak Esther bisa misalnya ada yang angkat tangan doang, atau bicara supaya saya bisa tahu. Bisa raise hand. Yang ingin menanggapi, saya akan mencatatnya. Memperhatikan juga. Ini Bapak Cahyono Budi, siapa ya? Bisa disebutkan kali ya angkatannya. Silakan. Status sosial. Status sosial dalam komunitas STFT Jakarta. Nanti saya mau, apa namanya, partisipasi atau... Iya. Kemudian hari tonang. Pak Yamowa juga angkat tangan, Esther. Pak Yamowa, abate. Oh iya, silakan. Pak Yamowa. Tiga dulu ya. Silakan Pak Cahyono Budi. Tidak ada orangnya. Ini masih mute. Mungkin ke Pak Ari tonang dulu kali ya, supaya enggak itu lama menunggu. Terima kasih, Kak Esther, Kak Septeni atau Ibu Septeni. Saya hanya mau memberi sedikit informasi. Di mata kuliah perkembangan teologi-teologi kontemporer, akan ada yang membahas teologi resiliensi. Itu Happy Undas. Ini dari GKE. Saya belum lihat dari tadi beliau. Bukan saya, Pak. Karatna, Pak. Karatna, Ratna. Bukan saya, Pak. Salah nama itu, Pak. Tidak ada di perangkap ya? Iya, bukan, Pak. Sorry. Karatna sudah ada. Nah, maksud saya... Hadir, Pak. Eh? Hadir. Ada, Pak. Ada. Ya, supaya semua ikut mendapat berkat melalui kajian ini. Kita hadir. Nanti tinggal 30 Mart. Oh, masih lama masih bisa dijadwalkan. Just itulah, supaya nanti apa namanya tidak hanya kelas kami yang kecil, Banyak 8 Mart saja yang menikmati, bahkan kalau tidak dimasukkan ibu rata dan happy, jadi tinggal nanti ya. Oke, nanti itu di-share lah, apa namanya, meeting lainnya, supaya kita lebih dalam memahami. Saya terus terang, baru kali ini dengar teologi resiliensi. Itulah, Pak. Oh, makanya Pak Yomki juga pasti ada di situ, kan beliau pasangan saya. Jadi nanti tolong mulai sekarang dicatat, hari Rabu 30 Mart jam 9 sampai jam 11, presentasi saudari kita, Ratnawati Lesawengkan dan penanggapnya Happy Undas Teologi Resiliensi. Dan sekaligus juga saya mau minta maaf nanti setengah saat saya sudah harus pamit, karena ya begitulah, tidak usah saya jelaskan kondisi saya yang terbatas. Cuma sebelum saya mau mengakhiri suara saya ini, saya mau menyampaikan sesuatu khusus kepada saudara kita, Yamawa Amatik. Halo, yau. Kenapa saya mendapatkan informasi? Yau. Selesai, apa namanya, tulisannya di jurnal. Yang membuat saya gembira lagi melihat wajah Pak Yamawa, rambutnya tidak kalah putih dengan saya. Mudah-mudahan juga botaknya nanti jidatnya, dalam waktu tidak lama juga jadi guru besar. Amin. Amin. Yaho. Yaho. Ya. Silahkan, Pak Cahyono belum ada? Sebentar, ada chatnya ini tadi. Sudah melaku. Mendaftar ke STFT Jakarta dan sudah masukkan berkas. Saya masih bingung apakah setelah mendaftar baru dikasih judul makalah. Ini pertanyaan mengenai pendaftaran. Terima kasih, Pak Cahyono. Ini Bapak mendaftarnya ke program magister atau doktoral, jadi nanti bisa langsung menghubungi yang bersangkutan ya. Saudari Dina, Nindia, apabila itu berkenaan dengan program doktoral atau yang magister dengan saudari Rosna. Terima kasih. Berikutnya, Pak Yamawa. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih, Bu Esther. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang, Pak Yamoh. Ya, selamat siang, Bu. Setemui sudah lama tidak ketemu juga. Ya. Saya bersyukur boleh menjadi bagian dari STT Jakarta dan juga boleh menerima banyak hal, pemikiran yang baru, pencerahan yang baru, perspektif yang baru, dan itu sangat membantu saya dalam menyelesaikan perkuliahan dan juga menyelesaikan tugas tanggung jawab saya. Saya bersyukur memberitahukan bahwa jurnal saya, di jurnal Church and State, itu sudah sampai tahap penerbitan. Kemarin saya sudah menyetujui persetujuan hak cipta, kemudian sudah dalam proses layout di penerbitnya, di Oxford University, kemungkinan menunggu publikasi secara online saja. Semoga tahun ini bisa terbit. Dan itu menjadi sebuah syarat untuk menyelesaikan program doktoral. Dan saya juga bersyukur, berterima kasih buat para dosen yang terus memberi support, khususnya buat Pak Joas, Profesor Joas yang terus mendukung, sekalipun sudah tidak di kelas, tapi beliau boleh menjadi konsultan penasehat saya, pemimbing saya untuk bisa diterima. Dan hal penting yang mungkin tadi saya lihat dalam program yang sudah disampaikan lewat tayangan, saya melihat mungkin ada hal penting khususnya tentang akreditasi program doktoral kita, karena ini juga menjadi beban buat saya setelah kembali mengajar, khususnya dalam hal untuk tugas mengajar, baik di tingkat magister maupun doktoral, dan juga dalam jabatan yang diemban, yang tentunya sangat membutuhkan perasyarat sebagai seorang doktor. Dan saya percaya perjalanan untuk mendapatkan reakreditasi tentu tidak mudah, saya juga meneriti problema yang dihadapi STFT Jakarta, namun saya terus memberikan support dan dukungan doa, supaya mungkin bisa dilakukan tindakan-tindakan, apa ya, relasi-relasi yang mungkin disebut sangat dinamis, fleksibel, begitu ya. Karena birokrasi ini kadang-kadang tidak bisa dilakukan secara kaku, mengingat saya juga sebagai pegawai negeri sipil menghadapi kendala-kendala mengurus kepangkatan, kedirijen BIMAS, memang sangat berokrasi sekali, sulit, tapi saya percaya dengan relasi personal, dengan orang-orang kunci tentu bisa membantu kelancaran. Kadang-kadang syarat-syarat sudah oke semua, tetapi saya tidak tahu apakah dalam tanda kutip ada kesengajaan, itu juga menjadi sebuah tantangan untuk kita khususnya sekolah-sekolah teologi, di dalam memenuhi setiap peraturan yang ada. Dan ini sangat berpengaruh, karena ketika ada teman-teman yang mau saya rekomendasikan untuk STFT Jakarta, tentu ini juga menjadi tantangan, karena ini menjadi perasyarat untuk kita khususnya, para pegawai negeri sipil yang akan mengambil studi lanjut. Dan saya berharap ini juga boleh menjadi perhatian yang, ya perhatian yang utama juga dari STFT Jakarta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Yamo, dan saya kira ini menjadi concern ya, baik dari mahasiswa-mahasiswa doktoral maupun magister. Saya ilustrasikan begini, misalnya di rumah saya itu ada tanda salib. Di tanda salib itu tulisannya bukan INRI, tapi tulisannya reakreditasi. Itu saja. Untuk mengatakan bahwa ini tantangan terbesar, walaupun bukan satu-satunya, yang memang secara serius sudah dilakukan sejak periode kepemimpinan yang lalu dan sampai pada periode kepemimpinan hari ini. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, tetapi yang bisa saya informasikan. Karena keputusan ini tentu ada pada tangan BAN PT. Sekarang yang pasti informasinya adalah semua instrumen untuk kelengkapan itu sudah diunggah di Sabto untuk magister dan doktor itu pada bulan Juni tahun lalu. Dan kita tentu mengharap bahwa kita bisa segera direakreditasi. Ternyata ada tantangan baru lagi yang datang. Terkait proses, prosedural, dan seterusnya. Lalu terjadi komunikasi, surat-menyurat. Karena memang prosesnya sekarang baru. Sistemnya baru, yaitu semua diunggah. Dan pandemi datang kita tidak bisa beranjang sana ke sana kemari. Percakapan dilakukan. Dan yang terakhir, kabar terakhir adalah minggu ini kita sedang menantikan karena satu pintu yang tertutup itu adalah sekolah kita harus ada rekomendasi dari Direkturat Jenderal yang terkait dengan kedua Prodi. Yang tadinya kami pikirkan adalah berdasarkan informasi dari BAN adalah ke LLDT. Lalu itu sudah kami tempuh. ternyata mesti ke Bimas Kristen. Dan ini yang prosesnya di sana. Kenapa rekan-rekan kami tidak bercerita yang detail ini? Supaya biarlah semua ini kami pikul, kami jalani. Dengan rapih. Dan rekan-rekan tidak usah memikul beban itu. Kami tahu ini sudah sangat berat. Tentu dengan tidak adanya pemaparan bahwa sudah sampai tahap ini, kami menanggung risiko bahwa akan ada kesan kami tidak cukup melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tapi semuanya ada catatan tertulis. Apa yang sudah dilakukan sekolah kita. Dan yang bisa saya mohonkan dari kita semua tetap berdoa untuk meminta Tuhan yang sedang membukakan jalan itu menyiapkan kita ketika berkat itu datang. Supaya ketika berkat itu datang dianukrahkan bagi kita, kita siap. Kita jangan keteteran malah ketika dianukrahkan berkat itu. Dan kita berharap ada kabar, ada progres di minggu ini. Apakah surat rekomendasi itu bisa datang supaya kita bisa ajukan ke BAN PT. Nah, beda lagi. Dan kalau itu pintu terbuka di BAN PT. Ya, kami di sekolah sudah siap. Bahkan untuk asesmen lapangan, pun ketika tim tahu bahwa ini kita belum tentu di ases, semua persiapan itu sudah selesai. Jadi, anytime BAN mengatakan kami mau ases secara virtual, tim sudah siap. Jadi, bukan kita nunggu sudah siap baru, tapi untuk menolong rekan-rekan bahwa tim bekerja keras. Dan melihat seandainya nanti di salib itu bukan lagi reakreditasi yang tertulis, tetapi puji syukur. Semoga kita bisa mendapat itu di tahun ini. Sekali lagi ini harapan bukan janji, tapi semoga kita bisa mewujudkan itu. Begitu ya, Pak Yamo, dan juga untuk semua mahasiswa-mahasiswi, magister, dan doktoral. Terima kasih. Silahkan. Selamat untuk artikel. Ya, terima kasih. Semoga bisa jadi inspirasi ya untuk semua teman-teman yang lain. Amin. Ya, terima kasih. Amin. Masih ada? Silahkan. Kita masih ada waktu, sekitar 10 menit. Saya berusaha supaya tidak selesai di jam 1, rekan-rekan. Supaya kita semua bisa makan siang dengan tenang sebelum melanjutkan aktivitas berikutnya. Kak Esther, apakah ada yang angkat tangan? Ada, Yunis. Silahkan. Silahkan, Yunis. Ini Ketua BEM. Ya, tadi belum dilantik. Baik, terima kasih Kak Esther. Terima kasih Kak Demi untuk pemaparannya. Selamat siang untuk semua. Pertanyaan dari saya, Kak. image apa atau citra diri yang seperti apa yang sehendak dimunculkan oleh kampus kita di ranah nasional, Kak. Khususnya yang dapat dilakukan oleh kami, para mahasiswa, atau nantinya BMSK di Jakarta. Karena di masa pandemi ini kan semua online-based kegiatannya. Jadi, itu Kak. Apakah ada nilai yang khusus, Kakak harapkan dapat menjadi fokus bagi kami melakukan program-program dan semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Yunis. Saya akan jawab, tapi kalau ada yang mau merespons lain, silahkan. Itu ya, supaya jangan seperti one-on-one. Kita lagi bimbingan kalau seperti itu. Jadi, kalau dari saya, nanti di sini ada wakit satu, ada Kak, sorry, wakit tiga, ada Kak Novi, juga bisa merespons. Yang justru pada masa virtual sebenarnya. Ini menjadi kesempatan yang baik. Karena semuanya jadi punya akses, kan? Pada apa yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi kita. Tidak usah berpikir yang terlalu besar, bombastis. Tetapi sesuatu yang memang dari kapasitas mahasiswa-mahasiswi bisa clear nampak pada publik bahwa apa yang dijanjikan melalui visi-misi sekolah ini, itu terwujud dalam apa yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi. Yang paling mendasar misalnya, pada masa pandemi ini kan orang membutuhkan inspirasi-inspirasi dari orang muda secara teologis. Apa sih yang membuat orang muda bisa survive misalnya? Bisa beradaptasi pada masa pandemi seperti ini? Apakah kebetulan, karena saya sedang menulis dua artikel untuk jurnal internasional, satu fokusnya pada persahabatan pasca kekerasan pada masa krisis, lalu yang satu pada spiritualitas resilience. Nah, ini bisa memberi inspirasi, tidak harus mengambil dari saya. Tapi misalnya pertanyaan tentang apa sih yang membuat pada masa virtual orang muda yang terbiasa dengan dunia itu bisa memanfaatkan media atau media sosial misalnya sebagai ruang untuk membangun kesadaran tentang hidup sehat, hidup yang saling memperhatikan. Itu kan tampak sederhana ya. Tapi inspirasi dan suara teologis itu dibutuhkan. Bentuknya apakah diskusi dengan bukan hanya sesama mahasiswa-mahasiswi STFT Jakarta bisa membuka kerjasama dengan sekolah-sekolah lain, dengan BEM lain, misalnya sekolah-sekolah teologi yang lain. Kebetulan sekolah kita juga sedang bekerjasama dengan UKDW untuk studi lapangan nanti. Di tahun ini ada studi lapangan bersama. Jadi mahasiswa-mahasiswi S1, saya lupa angkatan berapa, itu Mas Danang yang, karena Mas Danang PIC-nya, kita dengan UKDW. Nah, kita membangun model kerjasama-model kerjasama yang baru. Apakah kalian memikirkan itu? Mengundang BEM dari sekolah-sekolah teologi yang lain, untuk share seperti ini, secara sehan, ngobrol, dan seterusnya. Apakah teologi menurut kalian berubah wajahnya ketika kalian pandang kembali apa yang kalian alami dalam masa pandemi. Hal-hal seperti itu. Jadi, horisontnya diperlebar. Mengajak kerjasama juga dengan BEM, baik sekolah teologi, bahkan dari sekolah-sekolah yang, misalnya dulu kita ada kerjasama dengan UIN, misalnya, yang seperti itu. Isu lintas agama. Ketika intoleransi naik kasusnya. Dan bagaimana hal-hal ini dibicarakan dari perspektif teologis orang muda. dan secara lintas agama. Kalau itu kemudian menjadi publikasi tulisan disumbang ke teologi in loco. Yang seperti itu. Dan orang yang menulis karya Tama tahu bahwa, oh ada ruang nih nanti untuk saya bisa bercakap, bisa menghasilkan publikasi. Dan tangkap kesempatan-kesempatan untuk ikut webinar, baik yang sifatnya nasional atau internasional, yang bisa jadi peserta dulu, atau kalau langsung mau menjadi resource person, bertanya dengan dosen, dan seterusnya. Nanti kan Yunis akan ikut ya. Saya lupa bulan apa itu kan, Novi? Maret ya? Wati ya, Maret ya? Itu jadi caranya sebenarnya kita mau mahasiswa-mahasiswa juga terlibat pada upaya-upaya seperti ini. Gitu ya? Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama Yunis. Belum dilantik rupanya. Di sini kalau ada Kenneth, nanti saya ditegur. Maaf, Kenneth. Ada, Kak. Gak apa-apa, Kak. Silahkan. Kan Novi kali mau respons ya, atau? Ya, sedikit saja tambahan. Sebenarnya yang saya lihat, sudah ada upaya dari BEM juga ya, untuk beberapa kegiatan mereka itu dipublikasi. Misalnya IG Live. Nah, itu salah satu kegiatan yang menurut saya cukup bagus. BEM melakukan percakapan, baik dengan mahasiswa maupun juga dengan dosen. Bagaimana kita semua yang ada di sini juga, seluruh sifitas bisa ikut terlibat di dalam IG Live itu, supaya semakin banyak orang yang berpartisipasi ya, di dalam percakapan IG Live yang sudah dilaksanakan oleh BEM. Berarti saya harus punya Instagram ya? Karena ada IG Live, ada apa? TikTok ya? Eh, apa? TikTok ya namanya ya? Iya, Kak. Nah, itu juga bagus ya. Berapa kali juga mengikuti, dan saya lihat juga partisipannya juga bukan hanya dari kampus ya, ada beberapa juga rupanya orang luar. Dan saya pikir kalau semakin banyak kita ikut terlibat, maka percakapan yang ada secara live itu bisa lebih baik. Lalu beberapa program yang sempat dikampanyekan, waktu itu masih calon BEM ya, dan sekarang ini sudah terpilih jadi ketua BEM. Beberapa program yang saya saksikan, dan saya dengar juga itu cukup baik. Nah, yang sekarang menjadi, yang bisa kita lakukan adalah supaya nanti itu semuanya dapat terlaksana. Dan beberapa yang tadi Ibu Ketua sudah usulkan, saya lihat itu juga menjadi bagian dari program UNIS, beserta dengan teman-teman di BEM ya, untuk kerjasama dengan beberapa mahasiswa dari kampus lain, juga bagaimana mengadakan kegiatan-kegiatan, entah mau disebut webinar atau apa, yang juga itu terpublikasi secara umum. Sehingga banyak orang yang bisa ikut terlibat dan melihat kegiatan mahasiswa STFT Jakarta. Hanya memang mumpung di sini, saya mengajak juga teman-teman mahasiswa PASCA, baik yang S2, S3, untuk juga ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM. Supaya persekutuan kita juga semakin erat, di dalamnya kita bersama-sama sebagai bagian dari kampus kita, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM. Itu saja dari saya, terima kasih. Dan ada satu, kita kan ada Stephen Suleman, kok saya lupa namanya ya, Scholarship for Gender, Trauma, and, sorry, for, kok lupa saya apa judulnya, tadi saya sebutkan. Tapi kita ada scholarship itu, atas nama Pak Stephen, untuk mengapresiasi karya beliau, dan mulai tahun ini, scholarship itu sudah akan di-announce untuk mereka yang menulis, mengelakukan penelitian, publikasi yang terkait dengan tiga atau salah satu dari apa yang difokuskan. Oh, Gender, Sexuality, and Trauma Studies. Jadi Stephen Suleman Scholarship on Gender, Sexuality, and Trauma Studies. Jadi baik pada level S1, S2, maupun S3. Kalau ada karya tamah atau tesis atau disertasi, yang menurut penulis, dan juga kemudian akan mendapat rekomendasi tentu, dari tim dosen penguji, itu bisa diajukan kepada tim scholarship ini. Kami akan announce dalam waktu dekat, dan tentu akan ada tim yang menilai ya, apakah karya ini layak dan memenuhi persyaratan untuk dapat dana tersebut. Kenapa ini diberikan? Dana pertamanya diberikan cukup besar, 10 ribu dolar Singapura, dari Profesor Siwai, saya lupa kepanjangannya, tapi kami biasa panggil Siwai. Beliau mengajar di Brunei University. Dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PKGST, Pusat Kajian Studi Gender, Seksualitas, and Trauma. Lalu mengapresiasi karya-karya Pak Stephen, maka scholarship itu, fund itu sudah ada di kita. Dan nanti proses-prosesnya dan seterusnya akan diumumkan dalam waktu dekat kepada semua. Dan ini memberi kesempatan supaya lahir karya-karya tersebut. Jadi Anda diminta menulis, kalau memenuhi persyaratan, dikasih kado. Satu lagi Bu Temi saya mau tambahkan, kita juga di sini patut mengucap syukur ya, karena kayaknya prestasinya baru semester ini, hampir setidaknya 100 persen mahasiswa-mahasiswi S1, semester 4 ke atas yang mendapat beasiswa. Dan kami lihat ini salah satu prestasi ya, begitu banyak orang yang mendukung teman-teman mahasiswa, untuk supaya proses studinya berjalan dengan lancar. Saya juga terkejut karena hasil update tersebut, 100 persen mahasiswa S1 itu mendapatkan bantuan beasiswa. Yang tentu saja nominalnya juga itu berbeda-beda ya, tapi menurut saya ini satu langkah awal yang baik. Saya hanya memberikan semangat kepada para mahasiswa, mahasiswi untuk di tengah-tengah situasi yang berat ini, kita tetap semangat untuk studi kita ya, karena begitu banyak orang yang mendukung dan berdoa buat kita. Lalu untuk teman-teman yang mahasiswa pasca, saya juga bersyukur sekali karena sudah ada beberapa pintu yang terbuka ya, untuk memberikan bantuan kepada teman-teman mahasiswa S2 maupun S3. Jadi saya pikir ini menjadi gerakan kita semuanya, mari kita semangat di tengah-tengah situasi yang berat ini, untuk studi kita bisa berjalan dengan lancar. Ya, kami semuanya tahu bahwa masing-masing kita juga punya pergumulan yang besar ya, berkaitan dengan kesehatan maupun juga keluarga kita masing-masing, tetapi percayalah bahwa begitu banyak orang yang memberikan perhatian dan kasih sayang mereka kepada kita semuanya, mendukung supaya proses studi teman-teman dapat berjalan dengan lancar dan bisa sampai selesai. Itu terima kasih. Terima kasih, Kak Novi. Saya share lagi karena masih ada lanjutan dari slide saya tadi, sesudah bagian ini, tapi tidak banyak. Mohon kesabaran dulu. Nah, ini yang akan menjadi bagian akhir dari sarasehan kita, yaitu saya melihat dan tim melihat bahwa ini yang kita akan sebagai perspektif dan sekaligus upaya untuk memastikan bahwa apa yang kita programkan di tahun ini bisa kita selenggarakan. Yaitu tadi komunitas resilient itu, komunitas yang berkesadaran tersebut, kita tahu kuliah masih akan berlangsung secara online selama semester ini. Pasti sudah ada yang bertanya, lalu semester ganjil bagaimana? Ini yang kita lakukan tahun lalu. Tim pemimpin tidak mengambil keputusan untuk enam bulan ke depan. Kita bersabar. Ini yang disebut secara alkitabia, disini banyak para pakar alkitab membaca tanda-tanda saman. Dan tidak mengatakan ini harus dan tidak rush. Tapi pada saat yang sama kita berkomitmen dengan orientasi bahwa semua mesti kita usahakan sehat dan aman. Nah, apakah kita akan kuliah on-site 2021-2022 pada TA baru? Ini tidak bisa saya sampaikan sekarang. Karena tahun 2020, cara mengambil keputusan yang berhati-hati tanpa ketakutan yang luar biasa, membaca, menerima informasi, bercakap dengan sekolah teologi lain dan seterusnya, itu ternyata menolong kita untuk tidak gegabah. Dan semoga ini kita bisa lanjutkan dan kita memastikan bahwa kita akan menjalankan apa yang menjadi hak anggota komunitas. Pada saat yang sama kita mesti memastikan bahwa kita semua berada pada lingkungan belajar baik virtual maupun non-virtual yang sehat. Yang kedua, strategi keuangan. Mimpi besar untuk sekolah ini adalah kita punya dana abadi. Kita sudah berupaya di awal tahun, sebenarnya rencananya sudah matang di akhir 2019 untuk kita launch. Kita sudah launch di 2020, datanglah pandemi. Maka ini dia tidak mungkin menjadi prioritas. Tapi gambaran 2020 adalah semakin kita menyampaikan dan berkontribusi secara publik dan orang percaya bahwa yang kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, orang akan menolong sekolah ini, orang akan memberi perhatian. Kita mau pada tahun ini kita kembali strategi keuangan itu, kita kembali perkuat untuk memastikan bahwa apa yang sudah kita lakukan sempat tertunda di tahun 2020 bisa dilakukan. Lalu sumber-sumber dana yang lama itu tetap kita pelihara, komunikasi dan seterusnya sumber-sumber dana baru tetap dicari, diupayakan. Bukan hal yang mudah memang, apalagi karena pandemi secara global menghantam dunia kita. Lalu yang terakhir, dan dua ini memang agak besar termnya, saya pilih ekologi. Tapi ini tetap menjadi visi yang terus kita upayakan supaya kampus kita bisa menjadi cermin dari model hidup yang memang sustainable, berkelanjutan. Nah, menjadikan kampus ini hijau dan seterusnya itu kan mimpi ya, kita semua. Semuanya tidak bisa gerasa gerusuh memang. Karena harus diatur lagi mana fokusnya, mana yang harus dipastikan ini bisa berjalan. Tapi orientasinya adalah sustainability itu kita upayakan supaya kampus kita ada saatnya kita tidak lagi bergantung satu-satunya itu hanya pada donor. Sekarang kita sudah memperlihatkan upaya itu sejak periode-periode yang lalu. Memang ke sana kita menjadi lebih mandiri. Nah, salah satunya yang membuat kita yang ketiga ini bisa survive di tahun 2020 secara finansial dan tidak defisit adalah karena kita ini hidup hemat. Dan ini semuanya dipastikan. Maka Bu Wakit Dua, Bu Ita itu sering pening, Bu Ita. Sakit kepala, Bu Ita. Dan doa kami semua kenceng untuk memastikan Tuhan tolonglah supaya sekolah ini tidak defisit di masa yang sudah defisit ini. Dan di tahun ini tidak ada kenaikan gaji. Para dosen, staff menerima dengan legowo. Beban kerjanya bertambah besar. Komitmennya tidak berkurang. Rewardnya tidak ditambah. Dan uang kuliah tidak dinaikkan. Jadi ini cara yang kita pastikan kalau saya katakan memakai model Yusuf. Jadi kita menabung tanpa mengorbankan apa yang menjadi prioritas. Tabungan kita belum banyak. Karena selalu datang yang surprising. Yang membuat kita mesti merespons. Tapi ini salah satu cara. Supaya sekolah kita tidak terpuruk. Dan semoga di tahun 2021 ini mahasiswa-mahasiswi juga. Kalau ada kesulitan, segera informasikan. Karena satu prinsip sekolah ini. Orang tidak boleh tidak kuliah karena dia miskin secara ekonomi. Itu tidak boleh. Jadi siapapun kalau dia memenuhi syarat secara akademis untuk berkuliah di sini, dia mesti bisa berkuliah. Soal finansial kita percakapkan. Tapi kan kami bukan tukang sulap ya. Yang bisa segera, lalu bisa segera mengidentifikasi. Mahasiswa-mahasiswi mesti mau mengomunikasikannya. Sehingga kita bisa mengelola semua itu. Jadi kita mensyukuri tahun lalu. Dan kita menjalani tahun ini dengan semangat, dengan syukur bahwa mungkin tidak menjadi lebih mudah. Walaupun kita tahu sudah ada vaksin dan seterusnya. Kita yang well informed tidak akan menjadi lebih mudah mungkin tahun ini. Tapi kan Tuhan yang menyertai kita sama. Yang sudah menolongi kita melewati tahun yang lalu. Dan kita akan memasuki tahun dan menjalani tahun ini dengan meyakini hal tersebut. Ini saya tidak akan berkhutbah. Ini yang saya sudah sampaikan akhir tahun lalu dalam rapat program tentang 3K. Krisis komunitas kredo. Dan ini lahir dari Ego Amy ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan para muridnya yang sedang ketakutan. Dan ini setidaknya secara personal. Selalu menolong saya ketika di dalam tahun yang lalu ada keraguan, ada ketakutan. Selalu saya diingatkan ketika Tuhan datang bertemu dengan para murid ketika mereka di titik nadir ketakutan itu. Dan Tuhan mengatakan, aku ini. Dan mereka yang membaca Injil Matius tahu bahwa aku ini adalah Sang Immanuel dan aku ini adalah dia di penghujung Injil Matius yang mengatakan aku akan menyertai kamu sampai pada akhir saman. Jadi suara penghutbah sekarang ketika krisis datang ini biasanya dari sana dibentuk model hidup komunitas yang empatik. Yang resilient tadi tetapi juga empatik. Dan dari sana lahir sebuah pengakuan iman yang dikuatkan. Bahwa sungguh dari tengah-tengah krisis Tuhan ada. Dan karena dia ada maka menurut saya kita akan dimampukan untuk mengatakan Tuhan tolonglah kami. Dan dari ketakutan kebimbangan kita orientasi kita hanya pada dia. Semoga ada yang mengatakan amin pada perspektif Alkitab ini. Dan yang paling akhir saya mau cerita sedikit tentang pohon. Saya kan menyukai pohon. Lalu saya suka film kung fu. Tapi pada suatu hari saya melihat ada film Korea. Saya tidak terlalu biasa menonton film Korea. Tapi saya baru tahu bahwa film Korea itu serinya lebih singkat dari film-film kung fu. Dan film kung fu itu misalnya berapa puluh seri itu saya bisa menonton tiga bulan. Karena kan pas sempat saja. Dan kalau saya rasa terlalu lama saya cut kerjaan yang lain. Kan sebagai ketua SFT Jakarta doang masa hanya nonton kan tidak jadi kerjaan itu. Nah pada suatu hari saya nontonlah film ini. Pasti kalian sebentar mau cari apa judulnya. Ini cerita tentang dewa yang tiba-tiba jatuh ke dunia. Lalu dia ketemu dengan seorang perempuan. Perempuan ini jatuh cinta dengan sang dewa ini. Tapi ada laki-laki setengah manusia setengah dewa yang jatuh cinta pada perempuan tersebut. Cintanya tampak cinta segitiga. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan tentang pohon. Ini hanya setting. Jadi kalau kalian menulis karya pertama ingat jangan tulis latar belakang yang tidak berhubungan dengan sisa statement. Tentang pohon lalu manusia setengah dewa ini punya tanah yang luas sekali penuh dengan pohon-pohon. Dan dia suka merawat pohon-pohonnya. Digunting dirapikan datanglah si perempuan ini karena dia berutang finansial pada manusia setengah dewa. Manusia setengah dewa bilang kalau mau melunasi utangmu bantulah saya membersihkan merawat pohon-pohon ini. Ketika mereka selesai bekerja kelelahan duduklah di sebuah kursi. Di sebuah bangku. Lalu si perempuan itu tanya begini. Ini saya kutip. Ini subtitlenya ya. Jadi kan tidak mungkin saya mengerti dalam bahasa Korea. Subtitlenya dalam bahasa Indonesia. Lalu si perempuan itu tanya. Kenapa kamu suka merawat pohon? Lalu laki-laki setengah dewa itu menjawab. Pohon-pohon itu membentuk hutan. Tetapi mereka tidak mencoba mengontrolnya. Dari rumputan, serangga, hingga angin. Mereka menerima semuanya. Mereka hidup dengan makhluk lain. Mereka menawarkan sesuatu untuk membuktikan keberadaan mereka. Itu begitu saya baca, saya langsung catat. Tidak tahu mau diapain. Tapi kayaknya bagus saja. Eh cocok di sini. Lalu saya berefleksi. Jika tim pemimpin adalah pohon. Dari refleksi ini saya mengatakan begini. Untuk membuktikan sesuatu, kami tidak perlu mengontrol. Tapi kami menawarkan. Maka sarasehan ini adalah sebuah undangan. Sebuah permohonan. Sebuah gesture of invitation. Untuk mengatakan, kami tim pemimpin tidak sedang berusaha mengontrol siapapun. Tapi kami mengundang, karena sekolah ini dititipkan pada kita semua. Mari kita bersama-sama menerima satu sama lain. Hidup dengan satu sama lain. Sehingga akan terbit, akan lahir. Kehidupan yang teduh, kehidupan yang tenang, kehidupan yang sehat. Dan di dalam kehidupan itu kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak berusaha mengontrol kita. Tetapi mengundang kita untuk mengambil keputusan supaya ruang hidup kita sehat dan aman untuk semua. Demikian cerita tentang pohon. Dan mengakhiri sarasehan ini, by the way, filmnya berjudul catat. The Bride of Habaik. The Bride of Habaik. Film Korea. Tidak tahu kalau kalian bisa akses. Tapi filmnya menarik. Demikian dari saya, Kak Esther. Terima kasih, Kak Temi. Teman-teman, kita sudah menyelesaikan sarasehan ini. Saya ingin mengundang teman-teman untuk hadir pada hari Jumat, refleksi akhir pekan. Pak Yongki akan membawakan pemahaman Alkitab mengenai spiritualitas sintas. Jadi kalau tadi kita berbicara mengenai teologi resilience, Pak Yongki akan menyoroti dari sisi spiritualitasnya. Spiritualitas sintas, jangan lupa hari Jumat pukul 11.30 waktu Indonesia bagian barat dan waktu Indonesia bagian tengahnya berarti 12.30, waktu Indonesia bagian timur 13.30. Jadi tolong dicatat, dan sekali lagi terima kasih untuk kehadiran teman-teman, juga Ibu Ketua yang sudah memimpin sarasehan ini. Dan ada satu acara lagi saya serahkan kepada Zeva. Silahkan. Terima kasih, Kak Esther. Terima kasih, Kak Temi. Oke, sabar dulu. Kita makan siang. Ulang tahun lagi. Sabar dulu, Kak Temi. Surprise dong, Kak Temi. Oke. Jadi, teman-teman, terima kasih, Kak Temi Sarasehan. Akhirnya tadi ada Mbak Sarasehan di sini, kenapa tidak ya? Ada. Ini? Temi Sehan? Oke, teman-teman. Kita boleh di-rename dulu nih, teman-teman. Aduh, saya mukanya gede banget nih. Oke, di-rename dulu ya, teman-teman. Yang tadi sudah di-briefing, kita re-rename dulu. Mantap, Nanta. Oke. Udah siap semuanya? Siap. Siap, Nanta. Oke. Kemarin itu kita memperingati ulang tahun salah satu dosen kita, yaitu Usi. Usi bersama kita di sini. Halo, Usi. Usinya ada kali ya? Ya, selamat siap. Ada. Oke, Usi. Jadi, ini kami sudah mempersiapkan sesuatu untuk Usi. Semoga Usi senang ya. Silahkan, Seva. Sudah terdengar? Putus sekarang, Seva. Putus, Pak. It's happened. Apa khas? Aku sacamimaba. Hasikah terni. Tempati. happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you mari kita menari, goyang jempol baiklah, terima kasih oke selamat tahun selamat tahun terima kasih nanda doang memberkati selamat tahun selamat tahun terima kasih oke kak Esther mungkin ditutup dengan doa ya kak Esther boleh sekalian aja ananta yang berdoa betul jangan dalam bahasa India ya oke 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 mari kita bersatu di dalam doa ya Tuhan terima kasih ya Tuhan setelah mengumpulkan kami disini walaupun kami berkumpul hanya melalui virtual saja tapi rasa sukacita kami tidak berkurang sedikitpun terima kasih untuk pengelaparan materi yang telah disampaikan oleh KTM tadi ya Bapak biarlah kata yang sudah dipaparkan tadi bisa menjadi kedoman untuk kami ya Tuhan begitu juga kami bersukacita untuk tambahnya usia jadi kiranya Kau yang memberkati setiap aspek kehidupannya kiranya Kau yang terus melengkapi ya ya Bapak Tuhan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami kiranya Kau yang memberkati aktivitas kami apapun aktivitas kami ya Bapak Kau yang bikin minggu doa dan harapan kami hanya di dalam nama anak-anak Tuhan Yesus Kriptus kami berdoa dan minta Amin Amin Oke Terima kasih Nanta Terima kasih semua Terima kasih teman-teman Terima kasih Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai 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 Selamat ulang tahun Usi Terima kasih Selamat ulang tahun Usi Aktivitas Tuhan berat Selamat ulang tahun Bu Justi Terima kasih Tuhan Usi Sehat-sehat ya at Semakin Happy Birthday To you Happy Birthday To you Bay